Masalah stunting menjadi fokus perhatian pemerintah. Diperlukan sinergi dan kerjasama lintas sektor juga masyarakat untuk menurunkan jumlah kasus tersebut. Karena itu, Kantor Kecamatan Pekalongan Barat menggelar forum diskusi kegiatan pembangunan atau FDKP pada Rabu 14 September di Aula Kantor Kecamatan Pekalongan Barat. Melalui forum ini, rembuk stunting diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat terkait langkah strategis penanganan stunting di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Dalam forum tersebut juga turut dilibatkan kader tim penggerak PKK, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah atau BAPEDA, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial P2KB. Berbagai usulan disampaikan salah satunya terkait sarana dan prasarana kesehatan yang belum maksimal. Jamat Pekalongan Barat M.T.U. Fikur Rohman menyampaikan bahwa usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti dengan OPD terkait. Sehingga bisa tercover di tahun 2023. Selain itu adanya sejumlah sarpras posyandu yang rusak diakibatkan karena selama dua tahun pandemi tidak terpakai. Akibat vakum bisa diinterferensi. Sehingga layanan kesehatan seperti posyandu dan posbindu bisa maksimal. Terkait dengan usulan-usulan itu sebenarnya muncul ketika linsek juga. Dan ini tadi muncul lagi. Tadi kami sudah koordinasikan dengan BAPEDA, dengan Dinas Kesehatan. Semoga nanti bisa tercover di 2023. Karena untuk penyusunan anggaran itu kan nanti biasanya akan tahu. Kemudian itu salah satunya faktor penyebab rusak. Itu sebagian itu selama dua tahun itu vakum. Vakum karena adanya COVID itu posyandu itu vakum. Sehingga perawatan dan sebagainya itu karena tidak digunakan. Mungkin harapannya nanti ketika tahun 2023 ada beberapa yang rusak itu bisa tergantikan sehingga nanti pelayanan baik posyandu, posbindu itu bisa maksimal. Harapannya setelah adanya forum diskusi ini Bapak? Intinya salah satunya dan pasti peningkatan pengetahuan khususnya hari ini stunting. Tadi salah satu narasumber dari Ibu Wali sudah detail melahirkan bahwa di sana itu tidak cuma masukan dari gisi. Tapi banyak-banyak faktor. Pula aso, pula simulasi dan sebagainya. Sehingga nanti harapannya yang dari peserta ini bisa minimal di keluarganya atau kalau memungkinkan di hubungannya sehingga tadi stunting itu yang menjadi program nasional targetnya turun kita bisa memenuhi target itu. Dan Alhamdulillah kalau tadi yang disampaikan Ibu Wali bisa nol. Sementara itu Ketua TPPKK Kota Pekalongan Hejah Inggris Soraya sekaligus pemateri dalam forum mengungkapkan bahwa penanganan stunting tidak hanya mencakup masalah gisi anak saja. Namun juga pola asuh anak yang baik. Ia berharap dengan masifnya sosialisasi yang digelar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya orang tua dalam mencegah dan menangani stunting. Ketajaran masyarakat memang kalau dilihat di lapangan ini masih banyak yang kurang ya. Untuk itu makanya dari tim negara PKK ini mengajak kader, baik KBKK, posyandu ini semua masyarakat juga untuk turut terus mensosialisasikan bagaimana cara penjagaan stunting. Jadi stunting itu tidak hanya kekurangan easy burn saja. Ini juga disebabkan karena ketidaktahuan dari orang tua, kurangnya pengetahuan bagaimana pola asuhnya. Jadi tidak hanya di makanan atau yang apa yang dikonsumsi, tetapi juga dari toal pengasuran juga. Ini kan banyak belum diketahui sama semua. Harapannya dengan adanya kegiatan sosialisasi termasuk pada hari ini untuk diskusi forum dari semua stakeholder yang terkait ya dengan mendukungnya untuk program penurunan akasitas ini mudah-mudahan stunting ini benar-benar bisa turun. Bahkan bisa no stunting gitu ya harapannya kita seperti itu. Karena memang kita juga di target dari pusat ke provinsi juga bahkan di kota pun kita di... Kintana Aghna, Batik TV melaporkan.